Halo, gue Val dari VAL77 Music Studio Hari ini, lewat video ini, gue pengen ngejelasin plus minus tentang studio VAL77 Pertama-tama, dari tata ruangan dan atribut, gue memilih warna hijau Karena gue ambil dari daun-daunan yang katanya bisa mengurangin stres Ya, gue berharap semua orang yang latihan di studio ini bisa enjoy aja Memanfaatkan suasana atau atmosfer yang ada di ruang ini Berbeda ya sama studio-studio pada umumnya yang memfokuskan agar suaranya tidak mengganggu tetangga Tapi kalau di studio kita, kita memfokuskan agar suara tersebut tidak mengganggu player itu sendiri Jadi, kita membuat sebuah dinding ruangan yang benar-benar terbuat bukan dari bahan yang keras Sehingga suara akan tertrap atau terjebak di dalam dinding ruangan Sebenarnya cukup enak dan nyaman untuk berlatih di studio kita Jika semua setup alatnya sesuai dengan yang diperlukan Berbeda ya sama studio kebanyakan yang hanya menyediakan dua jenis suara Clean dan distorsi Di sini kita pakai Marshall NG Series 100 ADFX Red Special Edition Di mana kita memiliki dua suara pada clean channel Jika ditekan akan keluar suara crunch Jika dilepas akan keluar suara clean Dan jika kita ingin mengaktifkan overdrive Kita hanya perlu memencet foot switch Maka tombol merah akan menyala Dan kita memiliki dua jenis overdrive Atau yang biasa kita kenal dengan distorsi pada tombol ini Di sini kita juga memiliki empat jenis suara ambience Ada chorus delay, delay, chorus, dan flanger Yang dimana kita bisa set level atau volumenya Beserta besar ruangan atau yang biasa terkenal dengan nama reverb Halo gue David Di sini gue menggunakan Yamaha MM6 Menurut gue pemain synth sangat cocok main di sini Kenapa? Karena di sini keluarnya bukan satu suara Tapi dua suara yaitu left and right Apalagi yang suka main ambience atau sound effect Menurut gue oke lah Halo gue Angga Tetsuya dari Killing Me Inside Buat recording kali ini di studio VAL77 Gue pake Fender Signature Series nya dari Mike Don't Green Day Suaranya asik banget Dan gue gabungin sama Ampli Hardcade HA3500 Di sini lu bisa lihat Dia pake 2 preamp Ada solid sama tube Nah ini lu bisa setting karakternya gimana Sesuai selera Contohnya begini ya Halo Gue Citi dari Kunci Sekarang gue ada di studio VAL77 Dan gue mau ngejelasin kelebihan dari studio ini Karena gue sendiri ngerasain Tuh, jadi kalau biasanya di studio-studio lain itu mixer ada di ruang operator Di sini ada di dalam studionya Jadi kita bisa nge-set sendiri Kayak gue vokal, gue jadi lebih tahu apa sih mau dengan settingan gue Kayak misalkan di sini ada... Ada refurb-nya, ada hik-nya, middle dan low Kayak misalkan gue pengen refurb-nya lebih, gue bisa namein sendiri Cik, non stagia Gitu Jadi comfort banget sih pada di sini Comfort banget karena setiap musiknya tuh pasti punya keinginan yang unik buat memixing alat musiknya sendiri atau vokalnya sendiri Nah ini tolo-tolanya di sini Kayak di sini gue mau kasih tahu, kita bisa nge-setting kesukaan kita sendiri Di sini ada reverb-nya, ada hik-nya, middle-nya, low-nya Jadi kita bisa sepuasnya nge-setting alir jam mixer ini Halo, gue Alvin dari tadi di sini Kita rekaman make damn sure dari... Dari siapa sih bandnya? Thank you make Sunday di studia VAL77 Gue di sini rekaman pake simbol, semuanya pake pasty metal set Drum pake Yamaha kuasa Pedal-nya pake Pro Eliminator Ya pokoknya semuanya alat-alat dari sini sih Microphone-nya pake... Apa ini? Pake pedia sure Pake pedia sure Ya semua sure sih Makan yang judul lagunya make damn sure Hahaha Pake pedia sure Ya? 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 Pake pedia sure Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!